Dulu, wah siapa yang juara SF? Sekarang siapa yang juara tiket utama? Siapa dulu yang juara SF? Sekarang siapa yang dapat mobil? Siapa yang dapat mobil? Pertanyaan pertama kan kita harus mengaku itu. Begitu ada lomba kita nggak hadir, telpon temen yang lomba, eh yang dapat juara mobil siapa? Kalau dulu SF-nya kepegang siapa? Keren udah berubah, EU pun berinovasi, sedangkan kayak Sinroni ya harus berinovasi. Yari jago yang lebih berkualitas, yang cocok dengan pakem sekarang, dan pakem pun dengan durasi 72. Kalau sekarang burung saya perhatikan tadi yang juara, ya banyak pemain-pemain biasa juga. Tapi dengan kondisinya pas bagus, materinya bagus, kan sebetulnya murah, semua karakternya sama, bisa punya pukulan pasti, punya pukulan, punya lagu. Tapi mana yang paling sering mengeluarkan, mana yang lagi kondisinya enak, ya itu yang juara. Assalamualaikum, Bok Gintur, apa kabar? Sehat? Sehat. Ini ada keren banget bos gue. Bok Gintur, gimana kegiatan? Sehat, alhamdulillah. Masih burung nggak? Ya, sesekali masih lah. Nggak main gol hari ini? Nggak, lagi libur. Jagoan apa sekarang? Ya, murah tetepan, murah, kacer. Masih? Masih. Sinroni masih? Masih. Gimana kabar bos? Sehat. Soalnya gini, Sinroni itu kan sangat-sangat menggemparkan ini, ya terburuk. Dulu fightnya tuh rame sama yang namanya. Jamannya, ya sebelumnya Kiki Hoki. Kiki Hoki. Jaman dulu kan. Jaman dulu. Terus sekarang nih. Saya sambil ngerokok nggak, Bok? Nah, prio aja sekarang kan udah jarang lompat. Iya. Dia punya, oh lagi. Kio company ya? Iya kan, kita siting arena kan. Nah, jadi, kan yang bikin seru karena ada persaingan. Oh gitu? Iya dong. Iya, tentulah. Walaupun bersahabat, ketika kita ada jago, kan persaingan ya bos itu. Iya, bener. Sekarang, rivalnya, bukan rival dalam arti apa ya, persaingan burung. Sincroni ini, kekuatannya dengan siapa di single factor-nya? Sebetulnya gini, kalau dulu kan trennya lomba itu adalah bergengsinya, pride-nya itu adalah siapa yang menjadi juara SF. Iya. Iya kan? Sekarang dengan bentuk EO-EO, mengemas dengan 24G, 25G. Jadi, persaingan kan per kelas lebih burung spesifik. Dulu kan semua burung dilombakan. Misal dari peleci sampai kolibri, juara satu terbanyak siapa? Iya, iya. Otomatis siapa yang memiliki modal banyak, belanja burung banyak, berbagai macam jenis, itulah yang diakui single factor. Iya. Dengan sekarang kan pekelompokan lebih spesifik ya, lomba saya mengatakan 24G, 25G, otomatis pemain lebih fokus ke salah satu jenis burung goang. Gila berarti single factor itu ya? Trennya sekarang udah nggak ada. Dan lomba-lomba pun sekarang, pride-nya dari siapa single factor, menjadi siapa yang juara kelas utama. Iya, iya. Berubah trennya. Ya, mau nggak mau kita harus mengikuti juga. Terus gini, ini jawaban jujur saya harus ya. Persoalan lomba ini kan jadi ke komunitas, arahnya ke 24G dengan lomba konfesional yang 70 tahun lebih. Harapan kita kan di lomba konfesional, kita tergantung kepada IORUSAR. Iya. Sekosianya, Rp2W, dan PBI masih lah ya. Nah, kemarin dengan sedikit perjuan di dalam presiden, ada imbas nggak untuk orang males lah di lomba-lomba polosal yang 70 tahun itu? Kebetulan ini betul ya? Tujuhannya? Saya kemarin kebetulan nggak datang juga. Nggak datang, cuma ngeliat di... Apa, media sosial di Facebook? Ya tentu ada lah. Namanya, sekarang orang lebih prefer membayar tiket mahal. Tapi lomba kondusif tenang seperti ini bisa duduk di dalam daripada pride. Saya juara tiket utama di 72 gantangan. Sekarang, ya kita nggak bisa bicara apa-apa juga, orang pemain sekarang juga karena IORUSAR menyediakan sistem penilaian baru dengan 24G dan ternyata customer atau pemain-pemain puas ya itu terjadi dengan alaminya. Orang akhirnya banyak lomba seperti ini, notabene tiket kayak di SMM, KMM, Masterpiece itu tiket itu belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang nilainya nominalnya besar, hadiah mobil. Iya ya. Tiketnya kan puluhan juta. SMM itu Piala Pak Ketua kemarin ulang tahun abah satu 22 juta. 22 juta. Dua kelas abis. Tapi laris. Laris. Iya kan kita nggak bisa ngomong apa-apa, sedangkan kita notabene yang 72 gantangan, tiketnya lebih murah dengan hadiah yang sama. Tapi lebih nggak pul. Berarti kan kita bisa menyimpulkan pemain memang lebih menyukai sistem yang baru seperti ini. Nanti mungkin lomba-lomba 70 gantangan bisa aja ditinggal. Iya, ya di dunia perburungan, IORUSAR berinovasi, pemain menyukainya. Oke, besok. Iya, kayak ilmu ekonomi bisnis lah. Ada permintaan request dari pemain bahwa pengen fair play, pengen lebih terbuka. Dan mereka menyukainya dengan membayar tiket lebih mahal, hadiah pun sama, andai kata ya. Kayak contohnya di Piala Presiden, tiket hadiah mobil kemarin berapa? Biasanya 3,5 juta kan? Ini 22 juta. Tapi laris yang 22 juta, kita mau ngomong apa? Ya memang setiap tahun kan tren berubah. Turung dulu, wah siapa yang juara SF, sekarang siapa yang juara tiket utama? Iya. Siapa dulu yang juara SF, sekarang siapa yang dapat mobil? Siapa yang dapat mobil? Pertanyaan pertama kan kita harus mengaku itu. Begitu ada lomba kita nggak hadir, telpon temen yang lomba, eh yang dapat juara mobil siapa? Kalau dulu SF-nya kepegang siapa? Ternyata udah berubah, EU pun berinovasi, sedangkan kayak Sinroni ya harus berinovasi. Yari jago yang lebih berkualitas, yang cocok dengan pakem sekarang. Dan pakem pun dengan durasi 72, gini contohnya, durasi 72 gantangan, juri cenderung putarannya lebih cepat. Karena jumlah burungnya lebih banyak, dengan durasi 24 gantangan, durasi juri lebih lama menunggu di bawah burung. Otomatis materi, volume lebih detail, lebih detail dan lebih tepat. Dan saya lihat, ini contohnya hari ini, saya lihat tadi yang juara-juara, banyak burung on, burung gaya. Durasinya bagus, tapi kalah dengan burung yang materinya, kukul, lagunya panjang-panjang, volumenya tembus kan, berarti pakem agak bergeser juga. Keinginan pemain juga agak bergeser juga. Mau nggak mau ya, kita harus menyajarinya dan harus, kalau mau eksis di dunia burung harus mempersiapkan dengan pakem yang disukai oleh juri sekarang. Karena sistemnya memang terbentuk seperti itu. Kita, kayak saya juri, 4 juri, otomatis 1 juri melihat 6 burung. Dengan waktu full 10 menit, 6 burung, pergeseran, kepadanya 72, 6 juri, kita berputarnya cepat. Akhirnya juri, mau nggak mau, oh, yang bayanya oke, yang on, kita dengerin bentar, oh yaudah, 38. Sekarang kita dengerin, oh ini pukulannya panjang-panjang, tapi cuma satu lagu. Juri lebih detail. Iya sih ya. Iya, plus minus. Dan sekarang trennya itu, tidak semua orang pemain besar yang memiliki uang, pasti juara. Karena burung semua bagus, yang lo bang berani bayar tiket mahal, otomatis burung bagus. Tapi yang menang adalah burung yang kondisinya paling bagus, menurut saya. Jadi ya, tangga juaranya berubah-ubah terus. Kalau dulu misal sinroni, punya Zamorano, wah sampai kapanpun tidak terkalahkan. Di puncak tangga juara, karena permutaran jurninya cepat. Sekarang memang lebih detail juri. Dulu misalkan tahu, oh ini burungnya sinroni ke tanah-tan, burungnya bagus. Itu kadang-kadang juri nggak santai saja, udah itu memang jurninya. Jadi mungkin agak malas untuk cari pemberantinya, mungkin ya. Ya nggak juga sih, kalau dulu mungkin karena, oh tapi kurang detail dulu, menurut saya. Bukan karena tahu, iya ini burungnya sinroni. Ya, maksudnya gini, kurang detail saja, jadi dia nggak menurut channel lain. Terus gini, hari ini tanggal 25 Februari ada acara di TNF. Harga burung kan dari dulu, sejak zaman Pak Cun main, sampai sekarang itu tidak ada pakem. Seperti di pasar, oh murai patol harganya maksimal 20 juta, nggak ada. Patol sampai seratusan juta juga why not, kalau emang kita suka. Ini rencana buat teman sendiri apa tetap buat tim sinroni? Ya, rencana buat main sendiri dululah, pastol. Karena nggak mungkin kalau, kan baru lihat sekali. Ada unsur gamblingnya juga, kalau Pak sinroni kan maunya yang burung udah mateng, udah siap lomba, maksudnya ya. Saya nggak mau ngasih burung yang setengah-setengah juga. Jadi cari burung, tembakan colokan yang bagus, dirawat, mungkin begitu bagus, nanti diajen juga ke bos, kan? Ya, kalau bos naksir. Terus gini, bos Gentur, satu pertanyaan lagi. Lomba 24 gantangan, 25 gantangan, ini kan sedang berlomba-lomba. Ini kan memberikan hadiah yang terbaik. Itu efeknya untuk kecamannya seperti apa? Menurut saya gini, 24, 24, 25 gantangan dengan seperti ini. Itu seleksi alam bakal. Mana I.O. yang rame, mana I.O. yang sepi. Andai kata tiketnya murah, hadiahnya mobil. Tapi penilaiannya kurang, dengan kondisi orang nggak ada berteriak, besok akan ditinggalkan. Sekarang semakin banyak, istilahnya ilmu bisnis ya, dagang kita. Semakin banyak penjual, semakin banyak persaingan. Tinggal penawarannya siapa yang bisa menuruti keinginan Kicau Mania. Oh, Kicau Mania. Kalau misalnya, contohnya tadi, kita menyampaikan SMM. 22 juta. Dan sampai hari ini pun pesanan tiket tetap mengalir. Berarti kan peserta puas. Terus untuk hari ini di PMM, ini sebetulnya kan ini mengadopsi plek. Dengan SMM, ya. Plek. Ya kan? Yang sedang berjalan, menurut Mbak Sudir itu seperti apa? Saya lihat, bagus penilaiannya. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa penilaiannya, paketnya berubah. Dari yang burung, dulu burung ya, 72 gantangan. Banyak burung yang pemain lomba yang istilahnya kalau murai yang on. Sekarang saya perhatikan ini yang on bisa dihitung jari. Padahal memainkan burung yang banyak pukulan. Karena juri lebih banyak waktu di bawah. Ini kayak satu juri ini menilai enam gantangan. Pergeserannya kalau nggak salah satu atau dua menit. Berarti juri detail. Oh, ini burung ini nembak enam kali dengan isian ini. Kalau dulu kan 72 gantangan, burung pukul itu cenderung tidak bisa mukul terus-menerus. Otomatis pas mukul sering kelewat, jurinya lagi di jalan. Karena luasnya arena lomba kan. Jadi sekarang karakter burung yang juara pun berubah. Menurut saya, ya kita nggak bisa menyalahkan. Nyata terjadi ya. Itu juga SDM juri siapa yang bisa kecuali 72. Gantangan jurinya 10 atau 12. Mungkin bisa. Keren, keren, keren. Yang pasti semoga hari ini dapat colokan burung pasolnya Pak 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 Pak. Thank you. Terima kasih.